Intro 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Satu lagu dari Rosa, judulnya Rosa maksudnya Sakura ya Kalau kita lihat mendengar radar Rosa ini merupakan seorang penyanyi yang sebenarnya memiliki nama lengkap Sri Rosa Roslaina Handayani yang dilahirkan di Sumedang Namanya mulai melejit lewat tembak-tembak sendu yang ia nyanyikan seperti Nada-nada cinta, terus juga tegar, hati yang terpilih Atas nama cinta dan masih banyak lagi Rosa ini bekas istri Yoyolo ya, anggota band Padi Dan Rosa berenang di bawah lebar rekaman Trinity Optima Productions Yang dulu bernama Dian Rock Records Rosa sendiri sudah menjual lebih dari 5 juta album di Indonesia Dan belum juga termasuk di negara-negara lain Album Rosa sendiri juga dipasarkan di musik Asia Tenggara Serta yang paling akhir album Love, Life & Music Ini dipasarkan hingga sampai ke Jepang, luar biasa Sebuah prestasi yang juga patut kita banggakan dan juga patut kita contoh bagi insan-insan Musisi-musisi, musik penyanyi ataupun apa bentuknya Agar bisa terus berkarya ya Untuk memberikan yang terbaik dalam dunia seni dan musik Baik pendengar radar 99,2 FM Saya juga ingin mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pemirsa Youtube Yang ada di channel Youtube saya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Terus juga untuk pendengar radar yang saat ini setengah berada di perjalanan ya Menuju ke tempat kerja Biasanya diawali dengan bismillah Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita rencanakan semalam Yang sudah diobrolkan dengan orang yang paling dekat dengan kita Atau juga dengan rekan kita Hari ini bisa terlaksana semuanya Dan hari ini juga saya akan membacakan informasi Yang pertama dari radar Lamsel atau radar Lampung Selatan Info radar Lampung Selatan Baik pendengar radar dari Lampung Selatan Diberitakan bahwa Diambil dari halaman pertama ya Dari radar Lampung Selatan Edisi Selasa 10 April 2018 Dari kali anda diberitakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Memastikan akan memulai perbaikan jembatan Wai Urang Yang amblas akibat musibah banjir Bandang pada hari Selasa Hari ini perbaikan yang bersifat sementara itu Dilakukan agar akses jalan tersebut Bisa difungsikan Sebagaimana mestinya Dan kendaraan yang melintas Hanya diperbolehkan Dilalui paling berat 4 ton Ya informasi pertama dari radar Lampung Selatan Kemudian kita menuju ke informasi lainnya Masih dari radar Lampsel Ada yang menarik pendengar radar Dalam rapat paripurna penyampaian laporan Keterangan pertanggungjawaban Atau LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun 2017 Di ruang rapat paripurna DPRD Lampung Selatan Pada hari Senin 9 April 2018 kemarin Jubir fraksi Gerindra M. Saiful Anwar Mengkritik Pemkap Lampung Selatan Dengan menggunakan puisi milik Sastrawan Kawakan W.S. Rindra Berjudul Sajak Pertemuan Mahasiswa Saat menyampaikan pandangan umum fraksi Saiful Anwar Nampaknya telah menyiapkan Sepenggal kutipan karya W.S. Rindra tersebut Untuk dibacakan Nah ini penting untuk kita ketahui Dan informasi lebih lanjut Pendengar radar juga bisa mendapatkan informasinya Di radar Lampsel Yang terbit hari ini 8 halaman dengan harga ECRN hanya 3.000 rupiah Dapatkan juga berita-berita lainnya Di radar Lampsel Dari Lampsel kita akan menuju ke Tanggamus Info radar Tanggamus Baik mendengar dari Tanggamus Di informasikan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau DPRD Kabupaten Tanggamus Mengaku Perhatikan dengan kondisi Sejumlah bangunan di kompleks Islamic Center Kota Agung Yang terkesan terbengkalai Terlebih lagi dengan bangunan Masjid Nurul Faizin Yang mana sudah banyak mengalami kerusakan Terutama WC Atau tempat berwudu Menurut anggota DPRD Tanggamus Pahlawan Usmana Usman Pihaknya sudah mengetahui Tentang kondisi bangunan Islamic Center Seperti Distribusi air wudu Yang terhambat Penerangan yang kurang Pelafon bocor Dan speaker Atau pengeras suara Yang tidak berfungsi Untuk informasi lebih lanjut juga Pendengar radar bisa membacanya Di harian radar Tanggamus Yang terbit hari ini Selasa 10 April 2018 Dengan harga eceran Daya Rp3.000 Sebanyak 8 halaman Pendengar radar masih dari Tanggamus Dan masih saya lansir dari radar Tanggamus Diinfokan atau juga diberitakan Bahwa pemerintah kabupaten Atau Pemkap Tanggamus Terus mematangkan persiapan Jelang Musabah Wati Lawatil Quran Atau MTK Ke 46 tingkat provinsi Lampung Yang akan dilaksanakan Di kota bandar Lampung Pada tanggal 26 April Hingga 1 Mei 2018 Dalam event tahunan Yang cukup bergengsi ini Pemerintahan kabupaten Tanggamus Menargetkan kembali meraih juara umum Sehingga piala MTK Tingkat provinsi Lampung Bisa menjadi piala tetap Bagi kabupaten Tanggamus Lagi-lagi informasi selanjutnya Pendengar radar bisa baca Atau juga bisa dapatkan Hanya di radar Tanggamus Yang terbit hari ini Selasa 10 April 2018 8 halaman 99,2 Radar FM Lampung